Intro Jika pada soal diketahui jarak antar celah benda D sama dengan 0,5 mm Ini kita jadikan ke cm ya satuannya, jadi 0,05 cm Kemudian jarak dari celah ke layar atau L sama dengan 50 cm Lalu ada dua sinar monokromatis yang ditembakkan melalui celah tersebut Maka sinar pertama memiliki panjang gelombang lambda 1 sama dengan 700 nm Ini juga satuannya nano dijadikan ke cm Sehingga menjadi 7 x 10-5 cm panjang gelombangnya Nah untuk panjang gelombang yang kedua itu Dari 450 nm kita ubah ke cm menjadi 4,5 x 10-5 cm Kemudian yang ditanyakan adalah jarak pola terang ke 4 Jadi nnya ini adalah 4 karena pada terang ke 4 Untuk mengerjakan soal ini kita harus memahami konsep tentang interferensi celah genda Dimana kita ketahui bahwa interferensi itu adalah sifat dari gelombang Yaitu perpaduan antara dua atau lebih gelombang menjadi satu Dengan persamaan matematisnya adalah D kali P per L sama dengan n lambda Karena ini pada soal ini ada dua sinar monokromatis yang ditembakkan Maka nanti kita menghitungnya menggunakan dua cara Cara yang pertama Yaitu ketika lambda 1 Nah langsung saja ya kita masukkan nilainya 0,05 dikali P dibagi 50 Sama dengan 4 dikali 7 x 10-5 Sehingga kita peroleh P1 ya ini Karena lambda 1 ya P1 nya sama dengan 4 x 7 Itu 28 28 x 10-5 dibagi 0,05 dibagi 50 Hasilnya 10-3 Sehingga Langsung saja didapatkan 0,28 cm Nah kemudian Cara yang kedua Ini bukan cara yang kedua maksud saya Maksudnya ini Step yang kedua ya Untuk mencari P2 0,05 dikali P2 Dibagi L L nya 50 Sama dengan 4 x 4,5 Kali 10-5 Nah P2 Ada Lambda 2 ini 4 x 4,5 Itu hasilnya 18 1 x 10-5 Dibagi 10-3 Hasilnya adalah 0,18 cm Nah Karena pertanyaannya Lakukan analisis Pada Jarak Perubahan jarak Terhadap perubahan Tanjang gelombang Nah Di sini ada perubahan jarak Dari P1 ke P2 Yang awalnya 0,28 Menjadi 0,18 Semakin apa? Semakin kecil Berkurang Nah Sedangkan Lambdanya juga Atau panjang gelombangnya kan Yang diketahui tadi Dari Lambda 1 ke lambda 2 Ini lambda 1 Ini lambda 2 Juga berkurang Atau semakin kecil Jadi hubungannya Antara jarak Dan Panjang gelombang Perubahan jarak Dan perubahan panjang gelombang Ini Sebanding P Jarak Dengan Delta Lambda Ini Sebanding Tau Sang Jadi Semakin Kecil Lambdanya Perubahan lambdanya Maka Semakin kecil pula Perubahan jaraknya Juga kram di Perubahan Naturally I Suiness Fat